Tanda Besar Kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu matahari meninggalkan posisinya dan sujud di bawah arash. Kamu yang ada di bumi gelap gulita selama tiga malam berturut-turut. Lamanya masa kamu gelap di bumi seperti tiga malam berturut-turut. Kemudian Allah perintahkan matahari agar kembali ke tempat semula dia berada. Dan matahari Allah perintahkan agar muncul dari tempat biasanya dia tenggelam. Maka muncullah matahari di sebelah barat. Bondong-bondong orang ingin taubat. Pindu taubat sudah Allah tutup. Orang-orang yang belum islam ingin masuk islam, ingin bersyahadat. Sudah tidak diterima oleh Allah. Matahari naik hanya setengah hari saja. Sampai di rangit di tengah-tengah, di atas. Dia kembali meluncur ke sebelah barat. Dan seperti biasa tenggelam kembali di barat. Lalu besok paginya matahari ini keluar dari sebelah timur seperti biasa. Di waktu duhanya, kata Rasulullah, waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Yaitu, dari dalam perut bumi kota Mekah akan keluar seekor binatang raksasa berkaki banyak. Ini bukan khayalan ya, ini bukan dongeng. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran. Nama binatang ini adalah Dabatul Ardi. Nama binatang ini Dabatul Ardi. Kau muslimin, binatang ini muncul di tiga tempat berbeda di bumi. Di waktu yang berbeda-beda. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Kata Rasulullah, apabila dia berjumpa dengan manusia, kalau manusia ini orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajahnya. Maka wajah orang ini menjadi putih, bersih dan bercahaya. Jika ia berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa akan diketukkan ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya menjadi buruk rupanya. Manusia ketika itu membedakannya gampang. Yang putih, bersih, bercahaya, menandakan itu orang beriman. Yang hitam buruk rupa, menandakan orang kafir. Binatang ini kembali tenggelam, masuk ke dalam perut bumi, dan terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh ini, Bapak Ibu, ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Apa yang terjadi? Di dalam hadis-hadis yang sahih disepakati oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah, kejadian yang ketujuh, tadi tanda besar kiamat yang ketujuh, adalah akhir keberadaan orang Islam di bumi. Akhir keberadaan umat Nabi di bumi. Apa? yaitu angin lembut kematian. Dari timur. Di hadis yang lain, Nabi menyebutkan yaitu Yaman. Bertiup dari Yaman. Angin lembut ini, segera membungkus bumi. Dan sabda Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun imannya kecil, dia terselip di hatinya, dia percaya Allah ada. Hanya sekedar itu saja. Orang ini pun akan dijemput oleh angin itu, walaupun dia ada di dalam gua, ada di atas gunung, dan sebagainya. Ketika angin itu menyentuhnya, terhirup olehnya, dia pun meninggal di situ. Akhirnya satu bumi ini serentak, orang yang kenal dengan Allah meninggal dunia. Orang yang beriman kepada Allah meninggal dunia seluruhnya. Maknanya, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, tidak ada satupun yang akan kita saksikan. Maknanya, kiamat besar kehancuran dalam semesta, kita semua tidak akan pernah menyaksikan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.